Dinas Kesehatan Pasuruan menggelar sidak ke sejumlah apotek untuk memastikan peredaran obat sirup untuk anak dihentikan. Sementara para konsumen di Mojokerto belum mengetahui jika Kemenkes mengeluarkan larangan mengkonsumsi obat sirup untuk anak. Sejak terbitnya instruksi larangan sementara penggunaan obat sirup untuk anak, Dinas Kesehatan menggelar sidak ke beberapa apotek di kota Pasuruan. Meski masih ada pajangan di sejumlah etalase, pihak apotek mengaku sudah tidak melayani penjualan obat sirup para setamol ke masyarakat. Untuk yang kemarin masih, tapi yang untuk hari ini masih sih ada mas, cuman memang sudah mulai mengerti ya mungkin dari media sosial itu. Oh gitu? Sudah tidak marah gitu ya istilahnya. Oh awalnya marah bu? Ya kenapa kok tidak dijual gitu ya. Selain memastikan penerapan instruksi Kemenkes, sidak juga mensosialisasikan agar masyarakat tidak menggunakan obat sirup anak untuk mencegah kasus gagal ginjal akut pada anak. Penggunaan obat sirup bisa diganti dengan jenis tablet atau puyur. Kami sudah menghimbau untuk sementara waktu sampai dengan penyelidikan epidemiologi dan penelitian selesai. Sementara untuk penggunaan sirup dibatasi. Sementara dihentikan dulu sampai hasil penelitian nanti dirilis oleh Kementerian Kesehatan. Di Mojokerto, instruksi juga mulai diterapkan sejumlah apotek dengan menghentikan penjualan obat berbentuk sirup. Meski sudah tak melayani penjualan, namun apotek masih memajang jenis obat sirup dan belum menyimpannya di gudang. Sebagian konsumen mengaku belum mengetahui soal penghentian peredaran obat sirup anak ini. Mereka lebih memilih obat jenis sirup karena mudah untuk diminum anak-anak daripada obat jenis tablet. Dari kemarin sih, cuman gak tahu zatnya apa saja, cuman ceritanya apa gak boleh. Ini tadi rencana emang beli obat untuk apa? Panas, cuman gak panas, cuman persiaan aja. Respon serupa juga diterapkan sejumlah apotek di Kabupaten Tuban. Demi melindungi konsumen, apotek telah menghentikan penjualan obat sirup anak. Dinas kesehatan setempat bahkan juga merekomendasikan para dokter tidak memberi resep obat bentuk sirup pada pasiennya. Larangan peredaran obat sirup anak ini diterapkan hingga obat sirup anak dinyatakan aman oleh pemerintah pusat. Tim Liputan Selamat menikmati. Terima kasih.